Menurut Pak Agus gimana Pak? Perkaitan dengan hal ini. Saya pernah menulis suatu artikel judulnya agama gelitik yaitu Ayam Kampung dan Kita. Ayam Kampung dan Kita. Maksud saya demikian, pendidikan ini saya ilustrasikan demikian. Kalau Ayam Kampung enggak sekolah itu bisa ngasih makan anaknya. Dia bisa hidup. Kalau misalnya kita keluar dari seluruh sekolah, kemudian kita enggak bisa apa-apa. Ya untuk apa sekolah kan? Ini mohon maaf nih. Jadi sekolah untuk survival ya? Bukan. Jadi sekolah itu atau pendidikan itu kita cek sekarang. Apakah anak-anak kita itu dari bodoh jadi pinter tidak? Dari tahu, dari tidak tahu menjadi tahu tidak. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak punya karakter menjadi punya karakter katakanlah. Nah itulah fungsi pendidikan. Masalah pengetahuan dan lain-lain itu ukuran-ukurannya ada. Menurut ukuran di dunia sekarang, lima bangsa terpandai di dunia itu semuanya di Asia Timur. Hongkong, Cina, Korea, Jepang, Singapura. Indonesia enggak Pak? Belum. Itu indeksnya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kesempatan ini, mari kita melihat dunia pendidikan itu dalam konteks yang real. Yang real, yang terukur. Dari tidak bisa menjadi bisa, misalnya roket. Katakanlah, ahli roket, kalau roket Iran, berapa kena dia? Roket kita belok, kena penduduk. Misalnya. Itu, ini sesuatu yang kelihatannya sepele, tetapi esensial. Nah, oleh karena itu dunia penyuluhan dan lain-lain ke sana. Tapi saya ingin jawab Pak Bambang ini Pak. Baik, silakan. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, yang pertama kali saya bayangkan Indonesia ini tidak homogen. Jadi tidak ada jawaban single, jawaban tunggal untuk Indonesia. Maka kalau saya ditanya, dijawab apa yang prioritas? Saya jawab dua, padi dan tebu. Nah, di Kalimantan apa? Mari kita lihat. Di Papua apa? Mari kita lihat. Di Sumatera apa? Mari kita lihat. cara membangun infrastruktur dan lain-lain pun enggak ada cara yang tunggal. Kalau kita pakai cara berpikir di Jawa enggak cocok untuk bangun Merauke. Kalau buat saya, bangun Merauke, karena bukan bikin jalan di sana. Bukan jalan asfal. Bikin kanal. Tiru apa yang dikerjakan oleh Belanda di Amsterdam. Kurang lebih begitu Pak Bambang. Jawaban saya. Kemudian Pak Arief, yang terkait dengan SDM tadi ya, terakhir sampaikan oleh. Ini tanggapan dapat terhadap ini soal IM kampung dan kita ini. Silahkan Pak. Ini gimana nih? Berarti kan harus ada reformasi besar-besar, revolusi besar-besar pendidikan kita kan? Saya kira kita semuanya sepakat tentang apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Saya mungkin mengutip Bill Gates saja lah. Seseorang yang sangat luar biasa dan sampai saat ini sempat menjadi orang kaya terdunia dan kemudian menjadi orang kaya nomor dua di dunia. Dia menyatakan bahwa memang dia adalah seorang yang drop out dari kampus. karena merasa bahwa pikirannya tidak mampu diaktualisasikan di kampus. Tetapi dia menyatakan bahwa hal yang paling terindah dalam hidup dia adalah di kampus. Karena sama seperti yang disampaikan oleh beliau, esensi dari dunia pendidikan adalah melakukan upaya perubahan. Dan perubahan itulah yang kemudian kita wujudkan sebenarnya. Apakah perubahan dalam bentuk kognitif, skomotorik atau sampai pada aspek-aspek yang lain. Ini waktunya sudah habis. Jadi dari hasil diskusi kita lihat bahwa memang persoalan terbesar kita adalah persoalan transformasi struktur yang tidak seimbang. Karena produktivitas tenaga kerja pertanyaan kita masih rendah. Oleh karena itu tantangan ke depan adalah bagaimana kita menyiapkan seberdaya manusia pertanyaan yang handal sehingga pertanyaan benar-benar secara real mengunjungkan impian kita sebagai sektor yang secara real mampu meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa kita. Akhirnya kita di penghujung acara. Terima kasih untuk para narasumber dan para peserta sekalian. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikan aplos pula untuk Bapak Notor Arisatria selaku moderator. Dan selanjutnya kita akan saksikan penyerahan cenderamata dan juga sertifikat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Boni berkenan untuk menyampaikan cenderamata ini kepada pembicara kita dan juga kepada Bapak moderator. Ya selaku beliau adalah seluruh manusia dan Alhamdulillah kita berikan berikan aplos hadirin kepada Bapak Alhamdulillah Pak Wakil Gubernur Selamatan Timur Alhamdulillah berikan aplos juga hadirin kepada Bapak kepada Bapak selamat menikmati